Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Edukes, temu lagi dengan saya di channel Dr. Cahyo Edukes Sobat, tidur yang berkualitas sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kita Apabila tidur kita terganggu sehingga kualitas tidur kita menjadi kurang baik akan menyebabkan tubuh terasa malas saat melakukan rutinitas sehari-hari Dan bila hal ini berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu yang lama ini bisa mengakibatkan timbulnya berbagai penyakit di dalam tubuh kita Pada penderita diabetes, kurang tidur ini akan menyebabkan kadar gula darah akan meningkat Namun di sisi lain, kadar gula darah yang terlalu tinggi atau terlalu rendah ini akan mengakibatkan gangguan tidur Jika gangguan tidur ini tidak ditangani dengan baik tentunya akan menyebabkan usaha untuk menurunkan kadar gula darah jadi tidak maksimal Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan coba menyampaikan penyebab gangguan tidur pada penderita diabetes Dengan mengetahui penyebab gangguan tidur pada penderita diabetes diharapkan lebih mudah mencari solusi untuk mengatasi gangguan tidur pada penderita diabetes ini Jangan kemana-mana ya, tetap di channel Dr. Cahyo Edukes Simak penjelasan ini dari awal sampai akhir agar Anda mendapatkan informasi yang utuh sehingga bisa bermanfaat bagi Anda Terutama Anda yang sedang menderita diabetes dan sedang mengalami masalah gangguan tidur Oke, sobat Penyebab gangguan tidur yang pertama yaitu akibat nyeri kesemutan Nyeri kesemutan pada penderita diabetes ini diakibatkan oleh kadar gula darah yang tinggi dan tidak terkontrol dengan baik dalam jangka waktu yang lama Akibatnya terjadi komplikasi pada saraf yang disebut sebagai neuropati diabetes Neuropati diabetes disebabkan oleh kerusakan saraf akibat tingginya kadar glukosa Nyeri kesemutan ini dirasakan semakin sering, semakin berat ketika penderita diabetes sedang tertidur Sehingga hal ini dirasakan sangat mengganggu tidur dari para penderita diabetes yang sedang mengalami komplikasi penyakit ini Yang nomor dua ini adalah depresi Jadi, salah memahami tentang penyakit diabetes ini menyebabkan penderita diabetes melakukan perubahan pola hidup dan pola makan yang begitu drastis Jadi, makan ini tidak boleh, makan itu dilarang Padahal tidak semua makanan yang enak ini untuk buruk ya, untuk penderita diabetes Akhirnya, mereka merasa kok hidup ini rasanya tidak enak lagi ya, rasanya tidak nyaman Nah, tentunya jika ini terjadi terus-menerus akan menyebabkan timbulnya depresi pada penderita diabetes Selain itu, banyak penderita diabetes ini beranggapan bahwa penyakit diabetes mempercepat datangnya kematian Karena timbulnya berbagai komplikasi seperti gagal ginjal, jantung, jantung koroner, kemudian stroke, dan lain-lain Dan mereka ini berpikir bahwasannya penyakit-penyakit ini tidak bisa dicegah apabila mereka sudah terkena diabetes Padahal kenyataannya, dengan pengontrolan gula darah yang baik, ini penderita diabetes bisa tetap hidup sehat sampai usia tua Dan terhindar dari komplikasi penyakit-penyakit tersebut Nah, dari berbagai hal tadi ya, seringkali penderita diabetes ini mengalami depresi Jadi, di mana depresi ini akan menyebabkan penderita diabetes ini sulit untuk tidur dengan nyenyak Yang nomor tiga, ini sering kencing Jadi, kadar gula darah yang tinggi akan menyebabkan timbulnya rasa haus pada penderita diabetes Untuk mengatasinya, penderita diabetes seringkali minum air putih dalam jumlah yang banyak Hal ini tentunya akan memicu terjadinya frekuensi buang air kecil atau kencing yang meningkat Jadi, bila sering kencing, terjadi di malam hari ini tentunya penderita diabetes akan jadi lebih sering terbangun Karena harus ke kamar mandi untuk kencing Akibatnya, ini kualitas tidur pada penderita diabetes akan jadi terganggu Nah, itu penyebab yang ketiga Yang nomor empat, ini hipoglikemi Jadi, hipoglikemi atau kadar gula darah turun terlalu rendah Akan menimbulkan keluhan seperti badan lemah, gemetar, berkeringat berlebihan, serta munculnya sakit kepala Jika hipoglikemi ini terjadi di malam hari, tentunya akan menyebabkan gangguan tidur pada penderita diabetes Yang nomor lima, ini restless leg syndrome Nah, kondisi ini ditandai dengan keinginan yang konstan untuk menggerakkan kaki Nah, jadi kaki ingin digerak-gerakkan terus ya Jadi, RLS atau restless leg syndrome atau gangguan kaki gelisah Ini lebih sering terjadi pada sore atau malam hari Sehingga mengakibatkan seseorang tidak dapat tidur Salah satu faktor resiko seseorang mengalami RLS Ini adalah akibat tingginya kadar gula darah Yang nomor enam, ini masalah pencernaan Jadi, terkadang ya, penderita diabetes ini sering mengalami perut kembung Nyeri perut, mual, BAP tidak lancar Dan hal ini biasanya terjadi dalam jangka waktu yang panjang dan belum menemukan solusinya Nah, jadi, bila permasalahan ini tidak mendapatkan pengobatan yang tepat Seringkali menimbulkan gangguan tidur pada penderita diabetes Masalah pencernaan ini muncul berkaitan dengan kadar gula darah yang tinggi Sehingga kemampuan kerja dari saluran pencernaan ini jadi menurun Selain itu, juga diakibatkan oleh kurangnya konsumsi sayur Buah, yoghurt, atau susu kefir sebagai sumber probiotik Akibat dari pemahaman yang salah tentang diet pada penderita diabetes Yang nomor tujuh, ini adanya penyakit lain akibat komplikasi diabetes Jadi, pada penderita diabetes, akibat gula darah yang tidak terkontrol Kemudian mengalami komplikasi Akan menimbulkan penyakit seperti stroke, penyakit jantung koroner, gagal ginjal Yang bisa menjadi salah satu penyebab timbulnya gangguan tidur pada penderita diabetes Oke, itu tadi tujuh penyebab penderita diabetes mengalami gangguan tidur Dan pada video saya berikutnya, ini akan saya bahas cara untuk mengatasi gangguan tidur pada penderita diabetes Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat Salam edukasi kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!